Kita beralih ke informasi lainnya sodara, mulai tanggal 1 Desember 2023 ini seluruh kendaraan roda 4 atau lebih akan dilarang sepenuhnya untuk melintas di kawasan jembatan Bendungan Kami Joro. Larangan ini diberlakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa BBW SODIY guna menjaga kestabilan dan keamanan Bendungan. Sejumlah sepanduk terpasan di sekitar kawasan Bendungan Kami Joro, Sentolo, Kulon, Progo sejak beberapa waktu terakhir. Sepanduk berisi pemberitahuan ini, dipasang pihak Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opa BBW SODIY untuk mensosialisasikan peraturan baru tentang larangan melintas bagi setiap kendaraan roda 4 atau lebih di jembatan Bendungan Kami Joro. Dannya ketentuan baru ini, hanya kendaraan roda 2 saja yang diperbolehkan melintas di atas jembatan Bendungan. Selain bertujuan untuk menghindari kemacetan akibat sempitnya jembatan, kebijakan ini juga diterapkan guna menjaga kestabilan dan keamanan struktur, sekaligus memperpanjang usia Bendungan. Sejumlah pelaku usaha di kawasan Bendungan Kami Joro menyambut baik kebijakan ini karena selama ini banyaknya kendaraan roda 4 yang melintas dan cukup mengganggu lalu lintas. Adanya larangan melintas bagi kendaraan roda 4 atau lebih ini, diakini pedagang tidak akan mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan di Bendungan Kami Joro. Selama ini, kendaraan roda 4 mili wisatawan selalu diparkir di sisi barat atau timur sungai dan tidak ada yang melintasi jembatan Bendungan. Terima kasih.